Ya, selamat datang. Semoga panel ini bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, baik. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Khayrin Al-Langkati. Di sini, kita akan membahas tentang pembagian pantun yang ketiga, yaitu pantun kilat. Atau yang sering disebut dengan karmina. Pantun kilat, berarti dia fles-fles ya. Dikit-dikit aja. Nah, dia disebut dengan pantun kilat. Nah, apa sih itu pantun kilat? Mungkin kalian sudah tahu apa itu pantun kilat. Jadi, pantun kilat itu atau karmina itu adalah sebuah pantun yang terdiri... Dari Dua Baris Jadi, pantun kilat itu Dia terdiri dari dua baris. Hanya dua. Jadi, kita lihat Baris pertama Ini disebut dengan Sampiran Baris kedua disebut dengan isi Oke, simple ya. Jadi, dia terdiri dari dua baris saja. Yang pertama, sampiran. Yang kedua, isi. Oke, mari sama-sama kita lihat contoh berikut ini. Check it out Oke, contohnya Gendang-gendut, tali kecapi Kenyang perut Senanglah hati Ya Ini baris yang pertama Disebut dengan Sampiran Baris kedua Disebut dengan isi Seperti Ada contoh lainnya Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele Nah, itu namanya juga karmina Pantun kilat Jadi, pantun kilat mudah sekali Ialah Sebuah pantun yang terdiri dari dua baris Larik Baris pertama disebut sampiran Baris kedua disebut isi Rimanya, Pak. Sama ya Oke Ini adalah materi tentang karmina Jika ada yang belum paham Dapat ditanya Oke, terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa